Di! Malam om! Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN mobile, mumpung lagi diskon. Makasih om! Sementara itu pemirsa seorang warga di Kejamatan Semboro memanfaatkan sampah di sekitarnya untuk dijadikan pupuk organik. Tak hanya berguna bagi petani yang kekurangan pupuk, cara tersebut juga menjadi penghasilan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun saya pemirsa informasi tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada tajum peri-tajum per kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jumber1tv.id. Saya bermakin kek mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam, Satu TV. Seperti tanaman dan kotoran hewan ini, dimanfaatkan oleh Taufik dan kawan-kawannya untuk membuat pupuk organik. Ide tersebut bermula saat Taufik menonton akun TikTok Bupati Jumber, Hendy Siswanto, yang mengajak masyarakat untuk menciptakan pupuk organik. Karena merasa tertantang, akhirnya Taufik dan kawan-kawan sepakat untuk membuat pupuk organik dengan memanfaatkan sampah. Pebuatan pupuk organik yang dilakukan cukup mudah. Sampah yang sudah difermentasi dan dihaluskan, dicampur dolomit, formula tertentu, dan tanah pewarna dari gresik. Dibutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menghasilkan pupuk organik yang sudah siap pakai. Taufik dan kawan-kawan mampu menghasilkan dua ton pupuk organik perhari, sehingga siap melayani permintaan secara luas. Taufik dan kawan-kawan mampu menghasilkan hubungan dengan menghasilkan pupuk organik. Kalau untuk sementara, kita maksimal masih bisa dua ton, karena tekan, tekan dengan proses pengiringannya saja. Cuaca gitu, karena kita kan nggak bisa langsung kena sinambah dari langsung, jadi masih kurang untuk pengiringannya. Mulai proses awal, dari bahan baku sampai jadi pupuk granul berapa hari? Itu sekitaran satu bulan, karena yang lama itu proses pembatannya dari sampah-sampah tersebut untuk siap diolah menjadi pupuk itu yang lama. Melalui inisiatif ini, diharapkan pola pikir para petani menjadi semakin baik, dengan tidak bergantung terhadap pupuk kimia. Dari Semboro, Sukita Jumbar, Satu TV, melaporkan. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om.